Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan membahas tentang binatang ternak Binatang ternak yang akan kita bahas hari ini adalah Ayam Hurufnya adalah A-Y-A-M Ayam Ayam jantan bunyinya kukuruyuk Ayam betina bunyinya putok 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 Ayo kita sama-sama mengenal macam-macam atau jenis-jenis ayam Ada ayam kampung Ada ayam negeri Ada ayam petelur Ada ayam kate Ada ayam kakur Ada ayam bangkok Ada ayam cemani Ayam ini banyak sekali loh manfaatnya Kita bisa mengambil manfaat dari ayam yaitu kita bisa mengambil dagingnya Daging ayamnya dimanfaatkan untuk makan Kita juga bisa mengambil telurnya Namanya telur ayam Telurnya bisa dimakan loh Enak sekali rasanya Kita juga bisa mengambil bulunya Biasanya bulunya dibuat untuk kemoceng Ini telur ayam kampung dan telur ayam negeri Telur ayam kampung bentuknya lebih kecil Warnanya adalah putih Telur ayam negeri bentuknya lebih besar Warnanya adalah kecoklatan Jika kalian buka telur ayam kampung ini Warna di dalamnya itu orange dan putih Kalau telur ayam negeri Warna di dalamnya adalah kuning dan putih Telur ayam ini banyak sekali loh manfaatnya Telur ayam ini bermanfaat untuk pertumbuhan kalian Kalian akan tumbuh besar dan kuat Jika makan telur ayam Nah perkembangan otak kalian juga akan meningkat Kalian akan cerdas jika mengkonsumsi telur ayam Tulang kalian juga akan kuat Karena telur ayam mengandung vitamin D Telur ayam juga membantu kesehatan mata kalian Telur ayam ini membantu pertumbuhan kuku dan rambut kalian Oleh karena itu kalian makan ya telur ayam Minimal sehari sekali Ini adalah daur hidup ayam Ini adalah daur hidup ayam Nah ini adalah ayam dewasa Ayam dewasa ini kemudian bertelur Setelah bertelur telurnya menetas menjadi anak ayam Nah anak ayam ini kembali menjadi dewasa Ini namanya daur hidup ayam Terima kasih 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 Terima kasih